Intro Kembali di Sapa Indonesia Pagi Saudara Kasat Narkoba Pores Blitar Inspektur 1 Sukoyo Diperiksa usai hasil tes urinnya positif Menggunakan narkoba Saat ini Kasat Narkoba Pores Dari Blitar Sukoyo Diserahkan ke Polde Jawa Timur Untuk pemeriksaan lebih lanjut Belum diketahui jenis narkoba apa Yang dikonsumsi oleh Ibtu Sukoyo Sebelumnya 3 Mei 2024 Ibtu Sukoyo menggagalkan peredaran narkoba Bersama saat narkoba Pores Blitar Dan menyita 15 kg ganja Saat diadakan Sempel urin Pengurusan urin Dinyatakan positif Dalam hati positif masih di dalam pendalaman Kandungan apa dan apanya Masih dalam proses pendalaman Lagi diberikan Udah jadi Udah berusaha lebih lanjut Lebih lengkap soal ini Kita tanyakan langsung Jurnalis Kompas TV Andimas Budi Soal polisi yang urinnya positif Narkoba di Blitar Jawa Timur Andimas hasil Urinnya ini dari Tuh Sukoyo tadi positif Lalu tindak lanjutan Dari pihak polisian Apa Saja kira-kira Andimas Ya betul sekali Radhi dan juga Saudara memang Akhir pekan lalu Pores Blitar Melalui Kapolres Blitar AKBP Menginstruksikan kepada 5 Anggota Dari saat narkoba Untuk mengikuti tes urin Instruksi ini Berdasarkan dari Kecurigaan Kapolres Terhadap Beberapa anggotanya Yang diduga Kelibat dalam Narkoba Dan benar saja Saat dilakukan tes urin Salah satunya adalah Itu Sukoyo Kasat narkoba Hasilnya Positif Mengonsumsi narkoba Pasca itu Memang Kasus ini Langsung diambil alih Oleh Polda Jawa Timur Sehingga Sampai saat ini Pemeriksaan Terus dilakukan Di Polda Jawa Timur Terkait Hasil dari tes urin Tersebut Apakah Jenis Narkoba yang dikonsumsi Sampai saat ini Masih Pihak kepolisian Masih belum Memberikan keterangan Resmi Sudah ada Keterangan dari Kepolisian Apakah Ibtu Sukoyo Ini baru Kali ini saja Menggunakan Narkoba Ketahuan Menggunakan Narkoba Atau memang Pernah ada Informasi sebelumnya Bahwa Ibtu Sukoyo Ini memang Aktif Menggunakan Narkoba Terkait Hal tersebut Memang Pihak kepolisian Dari Polda Belitan Maupun dari Polda Jawa Timur Masih belum Bisa memberikan Keterangan Resmi Hal ini Terkait Proses Pemeriksaan Masih berlangsung Di Mabolda Jawa Timur Dan untuk Saat ini Memang Ibtu Sukoyo Sudah dimutasi Di Polda Jawa Timur Di bagian Pelayanan Masyarakat Saat ini Posisinya Sudah diganti Oleh Perwira Perwira Yang lain Agar Proses Kerja di Sat Narkoba Polis Belitan Tetap Bisa Berjalan Tapi Sudah diketahui Apakah Narkoba Yang Diduga Digunakan Oleh Ibtu Sutoyo Ini Apakah Memang Diperoleh Dari Cara Membeli Atau Memang Ini Barang Bukti Polisi Sebenarnya Yang Sudah Disita Sebelumnya Karena Ibtu Sukoyo Diketahui Sebelumnya Pernah Juga Secara Aktif Menggerebek Beberapa Tempat Atau Beberapa Bandar Narkoba Betul Sekali Radhi Terkait Kinerja Dari Memang Belakangan Ini Berhasil Mengagalkan Peredaran Narkoba Jenis Ganja Seberat 15 Kilogram Tapi Terkait Apakah Konsumsi Narkoba Yang Didapat Ini Berasal Dari Hasil Kinerja Ataupun Membeli Ini Masuk Dalam Pemeriksaan Dari Kepolisian Sendiri Radhi Baik Kita Ikuti Bagaimana Keterangan Lebih Lanjut Dari Mapolda Jawa Timur Karena Kasusnya Sudah Diambil Alih Begitu Ya Oleh Mapolda Jawa Timur Akan Kita Ketahui Lebih Lanjut Hasilnya Termasuk Hasil Dari Uji Tes Urin Yang Dilakukan Oleh Pihak Kepolisian Terima Kasih Tadi Andi Mas Budi Melaporkan Dari Blitar Jawa Timur Saudara Kesorotan Selanjutnya TNI Angkatan Laut